Anda masih mengikuti www.radiomesra.com Perkembangan media informasi semakin cepat Menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan auto streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com Hadir dengan update informasi terkini seputar pare-pare dan info lainnya www.radiomesra.com Infonya ada, entertainnya juga Aku yang pernah Engkau kuatkan Aku yang pernah Kau bangkitkan Aku yang pernah Kau beri rasa Saat ku terjaga Hingga ku terlelap nanti selama itu Aku akan selalu Mengingatmu Kapan lagi ku tulisan semua Tulisan-tulisan indahku yang dulu Pernah warnai dunia Ku isi pendahku hanya untukmu Mungkin kekau tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insan Mesra di mana pun anda berada untuk malam ini Selamat malam dan ketemu lagi kita untuk di Malam ini di Ngopi malam atau ngobrol puisi malam dan langsung saja saya menyapa teman-teman yang sudah bersiap bersama kita di Ngopi malam Ada Bang Rama Ada Mbak Wiwi Dan ada lagi satu Ini pendatang baru Siswa Mungkin bisa dibuka apa ya Bisa dibuka Oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dalam acara ngobrol puisi malam tiap kamis malam Untuk ini edisi 3 September 2020 Suara hati siswa di masa pandemik COVID-19 bagian 1 Bagian 1 Ini nanti juga akan membaca juga Ija ya Ija Ija akan membaca Akan membaca juga puisinya Bersama teman-teman semua yang ada disitu Dari mana saja itu Wi? Ini ada dari Kudus SMK di SMK SMK Duta Karya Kudus SMK Negeri 4 Manado SMK 50 Jakarta Ini SMP Negeri 54 Jakarta SMP Negeri 104 Jakarta SMP 54 Jakarta SMK Duta Karya Kudus SMP Negeri 176 Jakarta SMK Negeri 176 Jakarta SMK Negeri 4 Manado SMK Negeri 4 Manado SMK Patriot Nusantara Jakarta SMK Muhammad 1 1 1 1 SMP Negeri 54 Jakarta, SMP Negeri 4 Manado Dan ini yang SMK 4 Madano jadi musikalisasi Jadi untuk sahabat-sahabat yang pertama nanti akan membacakan puisi adalah Koiru Nisa dari SMK Duta Karya Kudus SMK Duta Karya Kudus ini berada di Jalan Sosro Kartono, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus Kemudian yang kedua adalah Selita Rukaid dari SMKN 4 Manado Ini alamatnya ini di Jalan Rambutan, Kecamatan Wenang, Kota Manado Kemudian pembaca yang ketiga adalah Dahayu Rafa Assela Dari SMA Negeri 50 Jakarta Ini terletak di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara Jakarta Timur Ini sekolah-sekolah yang hebat tentunya Karena dia mengirimkan puisi ke acara ngopi malam Ini sekolah-sekolah yang tentunya jadi pilihan SMK Duta Karya Kudus Sekolah yang jadi pilihan Sekolah yang hebat Di situ ada guru-guru yang hebat Pastinya Pak Ya, kemudian mana lagi SMK Negeri 4 Manado Ya, ini juga Sekolah hebat gitu Sekolah hebat yang ada di Manado Di situ ada seorang guru yang sangat kreatif dan inovatif Yaitu Pak Stephen Epentuo Di situ namanya Kemudian ada juga dari SMA Negeri 50 Jakarta Ini SMA Negeri 50 Jakarta ini didikannya yang biasa Siapa ini? Pak Bibi Siapa? Pak YP Utomo Ya, Pak YP Utomo Anak didiknya ini sekarang Asuhannya SMA N50 Jakarta Yang terletak di Jalan Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur Ya, ini juga sekolah yang hebat ini Jadi kemarin gurunya Gurunya Malam ini anaknya Nah, ini kan hebat sekali Kalau saya di Jakarta Timur Saya di daerah Jatinegara Sekolah ini yang saya pilih Wah, sekolah ini yang saya pilih Sekolah ini yang paling hebat Iya, sekolah SMA N50 Jakarta Sama kalau saya di Manado Nah, ini yang saya pilih adalah SMKN 4 Manado Karena bisa berkreasi anak-anaknya Sama dengan di Kudus Kalau di Kudus yang saya pilih Saya mau masuk sekolah di SMK Duta Karya Kudus Ya, pada malam ini Oke, jadi kita akan putarkan Tiga pembaca puisi pertama Yaitu Koirunisa SMK Duta Karya Kudus Selita Rukait Dari SMKN 4 Kudus Dan Rahayu Rahayu Rafa Asela SMA N50 Jakarta Timur Jakarta Timur Dipersilakan Suara untuk negeri Karya Kudus Hoerun Nisa Terima kasih telah menonton! Indonesia Sama dengan terpadu Beragama Terjika Sudahnya Perbedaan Satu Peranggungan Melodi Bersambungan Peranggungan Peranggungan Di Indonesia, nama di antarungan yang mempunyai satu hari memperjuangkan, melawan penjajah. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk menyembuh dari gedung-gedung yang membuat gaduh Untuk meruangkan nafas ketika polusi merampas Untuk kembali mensuci ketika jernih sungai dan lautmu dinodai Seberapa sering kau buat bumi berpatah hati Karena sibuk membenarkan letak gengsi Yang tersemat di kemejamu yang berdasi Semoga setelah... Ya, 102,8 FM insan mesra Dimanapun Anda mendengarkan mesra untuk di pagi... Eh, pagi... Malam hari ini maksudnya ya Ya, kita kembali lagi untuk menyapa insan mesra semuanya Bang Rama tadi ada tiga ya Tadi ada tiga ya Kayaknya malam hari ini saya segar-segar melihat kopi malam Ada Ija, ada Ija, ada Ija Ada Ija, ada Ija Ada Ija, ada Ija Kalau itu sih Bang Rama saya udah bosan melihatnya Ini yang baru saja baca puisi Baru-baru tiga yang baca puisi saya sudah segera melihatnya Ada Kanda Agung Dan temanah 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 Kenanah Kenapa Iva ribut juga Saya juga tidak tahu Iya Untuk Insan mesra Dimana saja Di acara ngobrol puisi malam Edisi spesial Dengan pembacaan puisi dari berbagai daerah Ini suara hati siswa di masa pandemi COVID-19 Tadi sudah dari Kudus Kemudian SMA Negeri Mado Dan SMA N50 Jakarta Ini letaknya di Jakarta Timur ya Jadi nanti kalau ada keluarganya Wiwi Ada di Jakarta Timur Sekolah di SMA N50 Jakarta Ini bagus pasti sekolahnya ini Pasti bagus ya Dari Pare-Pare pun akan membacakan puisinya pada malam hari ini Siapa? Siapa Bang? Siapa kira-kira Kalau bukan di sampingnya Wiwi Oh ya 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 Ini dari Madrasah Aliyah Negeri Iya Ya dari Madrasah Aliyah Negeri Pare-Pare Nama-nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya? Oh biasanya sih dipanggil Ija Oh biasa dipanggil Ija Nama lengkapnya Ijamin 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 ya Ijamin ya Nama lengkapnya Ijamin Ijamin ya Andalan juga ini Iya andalan saya Ini Jakarta semua ini? Yang SMP Negeri 54 Jakarta itu Dia terletak di Jakarta Barat Oh beda-beda ya Pak Jadi kalau ada keluarganya Wiwi Di Jakarta Barat Iya Utamanya di Kecamatan Taman Sari Sekolahkan di sana Ini pasti sekolah hebat ini SMP 54 Jakarta Kemudian SMP 101 Palmerah Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat Ini juga sekolah hebat Ada guru yang hebat di situ Karena dia memberikan ruang untuk anak-anaknya Untuk berkreasi dan sebagainya Sama dengan tamu kita malam ini Iya itunya Ijamin 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 Ija yang akan membacakan tuisinya pada malam ini Dipersirakan Untuk membacakan tuisinya pada malam-malam Epitaph Sebuah kota Berawal dari pergi Meninggalkan sedikit tulisan di dinding Tak pernah menyerah dan bergeming Sebab raga kota hanyalah kesementaraan Seperti pergi dan pulang Akan bertemu di pelaminan Kota adalah rumah Dengan senja yang ramah Tapi kadang gagal mengemas Justru menjadi cemas Terima kasih Bagus banget ya suaranya lembut Sampai membuat hati saya seperti kena angin Bergoyang-goyang Itu saking bagusnya Bang Rama saking bagusnya Dia sudah selesai kita belum Kita belum mengerti Kalau dia selesai kita belum tahu Saya nggak tahu apakah memang karena Karena terlalu fokus kita menyimak Atau mungkin ada yang sementara tidur menyimak Terpukul Katanya Mas Agung lagi tidur Jadi untuk selanjutnya Pembacaan puisi berikutnya Bang Dimas adalah M. Satria AB dari SMP Negeri 54 Jakarta Ini terletak di Kecampatan Taman Sari Jakarta Barat Kemudian Naika Amelia SMP Negeri 101 Jakarta Ini terletak di Kecampatan Palmerah Jakarta Barat Dan Ahmad Sahin Ali Yang sama dari SMP Negeri 54 Jakarta Ya coba kita simak Mungkin sebelumnya Bang Rama maaf Mungkin boleh disapa dulu Saya takutnya nanti itu yang tulis Menonton Kak Nanti Oh iya 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 Itu kees itu Andalan saya ini Andalan-andalan gue Andalan gue Muhammad Sabir Umar Arian Amok logo Amok logo Tentunya salam sejua Ya salam sejua Salam sejua Salam sekamping Kemudian Syarifah Syarifah Ini kemudian Ini dalam saya juga dari Jakarta Bapak YPU Tomo Keren Terima kasih Bang Rama Bang Dimas Mbak Wiwi Iya sama-sama Iya Kemudian dari Sabah Amintobaru Iya dari Sabah Biasa ini Kemudian ini juga ada teman ini 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 Ya ini Ya ini Sarifah Salam tentunya Salam manis Malam ini Ya salam manis Pokoknya Semanis coklat Semanis coklat Kemudian di bawah Masih ada Oh ini Muhammad Yusran Hadi Surya Iya menyimak Menyimak Ya tentunya Salam sehat Doa kuat Untuk Yusran Yang ada disana Tentu dengan Untuk Pak Farman Untuk Pak Farman Tetangganya Iya tetangganya Jadi untuk Pak Ini tadi Yang pertama tadi Pak Muhammad Sabir Umar Alias Ambo Logo Iya ini Apa salam apa ini Salam kambing Iya Kita lanjut Bang Dimas Pembacaan puisi Tiga puisi yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Satri Akramul Bilal Saya dari SMP Negeri 50 Jakarta Di sini Ini saya akan Membacakan Bunsi sesuai Sehati saya Tentang virus COVID-19 Kesepian Gimana Mana Kesepi Terasa sepi Berdiam diri Saja dirimu Kesepian Berada Dimana Mana Apa yang Menghalangiku Siapa dia Diakah Yang datang Secara Tiba-tiba Menghancurkan Banyak negeri Membuat Kacauan Dimana-mana Dia Yang seakan-akan Tidak mempunyai Dosa Yang sudah Menyakiti Banyak orang Siapa dia Dia yang Menghambat Aktivitasku Belajarku Dan juga Sekolahku Dia yang Juga Menghambat Semua Aktivitas Aktivitas Banyak Siapa dia Beritahu Aku Kalau siapa Dia Dan aku Bertanya Ternyata Dia adalah Virus Corona Datang Dari Manalah Engkau Karena Engkau Semua Orang Menjadi Sengsara Karena Engkau Semua Aktivitas Aktivitas Di negeri Ini Terhambat Kau Ialah Wujud Yang Tidak Bisa Dilegat Tapi Bisa Menyakiti Baik Allah Kau Ialah Virus Corona Virus Covid 19 Sekian Puisi Dari Saya Mohon Maaf Bila ada Kata-kata Yang Salah Itulah Apa Kata Hati Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Neka Benia Kelas 9A Saya Situasi PN 31 Jakarta Saya Membaca Konfisi Dalam Rangka Memenuhi Dalam Kepi Malam Yang Pertemakan Cerita Hati Sesuai Masa Akademik Pocket Night Karya Neka Benia Corona Awalnya Aku tak peduli Siapa Engkau Dan Dari Mana Engkau Berdasar Berapa Bahayanya Engkau Tapi Kini Engkau Merajal Lela Aku Mulai Merasakan Ketakutan Sehingga Berdampak Pada Kehidupan Kami Yang Awalnya Normal Ini Menjadi Sunyi Dan Sehingga Kegiatan Belajar Kami Harus Dialihkan Di rumah Masing-Masing Bahkan Kami Hanya Bertemu Hanya Lewat Media Sosial Kegiatan Kegiatan Yang Menjalankan Bahkan Seru Ini Menjadi Bosan Dan Cemas Kita Sampai Kapan Kau Di Antara Kami Melimbulkan Kecemasan Dan Kesahan Yang Tak Ketujuk Padahal Kami Berfikir Haruskan Kami Mengurut Maaf Dan Haruskan Kami Tidak Mempedulikan Kami Yang Bahkan Mempedulikan Kami Kami Selalu Berdoa Agar Lengkau Rokas Pergi Dan Tak Ketujuk Kembali Semua Usaha Bahkan Dan Melakukan Melayu Menjaga Ketahanan Tubuh Rajin Berlalaga Serta Menggunakan Masker Bila Berpergian Sampai Berdoa Selalu Kami Lakukan Kami Tidak Pernah Kutus Asa Tapi Sampai Kapan Ini Berakhir Kami Semua Sudah Kita Takut Lagi Dengan Kami Sampai Aju Terhadap Semua Ini Kami Sudah Lengkau Ya Allah Semoga Virus Ini Cepat Berlaku Dari Bukah Bukah Dan Semoga Virus Ini Tidak Kembali Dan Memang Satu Hidupan Bukah Bukah Amin Assalamualaikum Mahkamah Wabarak Sekian Puisi Dari Saya Dekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ahmad Zahid Ali Dari Sekolah SMPN 54 Jakarta Saya Akan Membacakan Sebuah Visi Dalam Memenuhi Undangan Ngopi Malam Yang Bertemakan Jeritan Hati Siswa Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Saya Akan Membawakan Sebuah Puisi Yang Berjudul Siswa Di Masa Pandemi Siswa Di Masa Pandemi Karya Ahmad Zahid Ali Setiap hari Kuawali Dengan Bangun Pagi Untuk Melaksanakan Belajar Dari Dari Rumah Tugas Tugas Diserahkan Kepada Kami Untuk Dikerjakan Terkadang Kami Menunggu Lama Untuk Ingin Mengerjakan Tugas Setiap Memulai Pelajaran Kuawali Dengan Membaca Bismillah Mengerjakan Tugas Dari Guru Dengan Melalui Dari Satu Persatu Tugas Demi Tugas Selesai Demi Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Dari Guru Kami Sangat Rindu Dengan Sekolah Tercinta Kami Kami Ingin Pandemi Ini Segera Berakhir Agar Kami Semua Bisa Sekolah Kembali Tetapi Wabah Ini Makin Banyak Makin Banyak Kasus Di Negeri Yang Tercinta Ini Cepat 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 Sembuh Wahai Bumiku Yang Kami Cintai Aku Memohon Dan Berdoa Kepada Allah Sang Maha Kuasa Agar Agar Kami Bisa Sekolah Kembali Dan Tidak Belajar Dari Dari Rumah Lagi Dan Bisa Berkumpul Dengan Teman Teman Dan Guru Guru Yang Kami Cintai Inilah Sebuah Petikan Puisi Dair Siswa Di Masa Pandemi Ini Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya 12,8 FM San Mesra Dimanapun Mendengarkan Untuk Malam Ini Kembali Kita Sudah Mendengarkan Ada Tiga Lagi Pembaca Puisi Dan Kayaknya Udah agak Gemukan Itu Tadi Ini Semacam Parade Semacam Parade Baca Puisi Dari Beberapa Siswa Dia Menyuarakan Hatinya Di Masa Pandemi COVID-19 Tentunya Pembaca Pembaca Puisi Ini Siswa Siswa Yang Ada Yang Membacakan Puisi Pada Malam Hari Ini Ini Di Belakangnya Saya Yakin Di Belakangnya Ada Guru Yang Kreatif Dan Guru Yang Hebat Karena Dia Mampu Membimbing Anak-anaknya Sampai Demikian Bagusnya Cara Membaca Puisinya Terutama Juga Ini Ini Nanti Yang Akan Ditampilkan Oleh SMKN 4 Menado Tesalonika Rambi Tesalonika Rambi Itu Akan Menampilkan Dan Ini Ada Sosok Guru Yang Hebat Di Belakangnya Kalau Sandainya Wiewi Punya Keluarga Di Menado Sekolah Kan Di SMKN 4 Sekolah Hebat Terbukti Terbukti Pembacaan Pusinya Siswanya Sangat Hebat Tapi Tangannya Anda Begitu Seriusnya Keluarga Di Manado Keluarganya Wiewi Pasti Akan Disekolahkan Di SMKN 4 Manado Sekolah Yang Hebat Tapi Sebelum Lagi Pembahan Puisi Berikutnya Yang Akan Membacakan Adalah Nandini Sevina Dari SMK Duta Karya Kudus Ini Juga SMK Hebat Di Kudus Kemudian Ada Lutfi Sofia SMP Negeri 176 Jakarta Itu Ada Di Cengkareng Salam Ini Untuk Ibu Erni Dahlan Untuk Ibu Emni Yang Ada Semuanya Disana Yang Di Jakarta Ini Ibu Guru Yang Hebat Karena Anak Anak Ini Ditampilkan Pada Acara Yang Tadi Adalah Thessalonica Ramdi SMK Negeri Empat Manado Tapi Sebelum Itu Ada Siswa Dari STM Terima Jurusan Bangunan Ini Jurusan Bangunan Jurusan Bangunan Hati Diperkenalkan Dulu Namanya Siapa Nama Saya Neng Ipa Suaranya Lembut Selembut Tadi Ija Ya Dipersilahkan Untuk Siapa Tadi Neng Ipa Neng Ipa Ipa Ipah 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 Ipa 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 Kirim ke 3636 Baik Kita Dengarkan Neng Ipa Membacakan Puisinya Pada Malam Hari Terima Kasih Seluruh Insan Mesra Dan Juga Para Istri Saat Ini Hari Ini Saya Membacakan Satu Buah Puisi Puisi Dari Salah Seorang Kepala Sekolah Saya Waktu SMP SMP Ini SMP Ya Pare Pare Siapa Yang Merindukan Karya Triastoto Kodari Dulu Sesuatu Kesemai Sepetak Lumut Di Ujung Pulau Diam Diam Kutinggalkan Pesisir Ombak Ombak Dan Sedikit Cerita Setetes Tangismu Bermain Di Pasir Di Sisi Tapak Tapak Kaki Yang Tak Berjar Seperti Jejeran Perahu Di Dermaga Seperti Helai Rambutmu Yang Terselit Di Sisir Di Saat Jatuh Lemas Di Kerut Geningmu Lung Lai Terham Par Di Lantai Kejirin Kejirin Tihan Ombak Membentuk Karang Menidurkan Malam Diam Diam Terusir Dari Beranda Subuh Jadi Siapa Yang Merindukanmu Karena Telah Ditinggal Berabad-abad Tak Bisa Merangka Senyum Dengan Angin Menyujukkan Rasa Panas Yang Telah Lama Membar Selalu Dikepuk Sebelum Meledakkan Rindu Padahal Hanya Bertemu Sunyi Di sepanjang Trotoar Yang Term Ya Term Marang Tepi Pantai Di jalan Mati Rotasi Tak Lagi Kubayangkan Hujan Dapat Mengukyak Namamu 2018 Tepuk Tangan Dulu Untuk Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Neng Ipa Neng Spasi Ipa Kirim Ketiga Ipa 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 Terima kasih Neng Ipa Untuk Malam Hari ini Membaca Puisi Yang Sahdu 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 Saya Terasa Hati Saya Terlokong 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 Baik Dari SMK Duta Karya Kudus Kemudian Lutfi Sofia SMP Negeri 176 Jakarta Dan Tesaloni Karambi SMK Negeri 4 Mana Manado Tentunya Ini sekolah Hebat Kalau ada keluarga Di Manado Baik Neng Ipa Maupun Iwi Kita Sekolahkan Anak Kita Di SMK Terbukti Kayaknya Neng Ipa Orang Manado Mirip Mirip Menado Menado Menada Samping Dolo Mirip Menado Bang Rama Sebelum Saya Putar Ini Saya Pengen Bertanya Ini Sudah Ada Beberapa Puisi Dari Adik Adik Kita Dari Berbagai Daerah Di Nusantara Ini Ini Selihat Judulnya Adalah Suara Hati Siswa Di Masa Pandemi COVID-19 Bagian Pertama Berarti Ada Bagian Kedua Bagian Ketiga Apakah Masih Boleh Kita Yang Lain Masih Boleh Masih Boleh Dipersilahkan Yang Sudah Sudah Mengirim Banyak Dari Sungai Hulu Tengah Kalimantan Selatan Kemudian Sungai Hulu Selatan Kalimantan Selatan SMK Negeri Dua Pare Pinrang Ibu Aisyah Amsal Selamat Malam Untuk Ibu Aisyah Yang Ada Di Pinrang Sana Kemudian Dari SMP Negeri 9 Jakarta Timur Sudah Sudah Mengirimkan Kepada Kita Ini Nanti Untuk Bagian Kedua Dan Dari Semarang Jadi Kalau Masih Ada Yang Mau Ada Yang Mendengarkan Malam Ini Masih Bisa Disilahkan Dikirim Kemana Bang Rama Ada Disitu Silahkan Kirim Ke Email Email Bang Rama Astoto Saja Atau Boleh Ber What's What's Up Di 08 52 99 52 0104 Boleh Bergabung Disitu Atau Mungkin Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Bisa Langsung Berkomentar Melalui Akun Facebook Yang Live Sekarang Ini Tempat Pengirim Dimana Sebelum Lanjut Mungkin Boleh Dibaca Yang Terakhir Ini Yang Terakhir Ini Yang Masuk Nengipah Mungkin Nengipah Mungkin Nengipah Nengipah Ini Pakainya Lebih Seru Kalau Nengipah Yang Baca Ini Ini Ada Dari Saharan Himamaru Oh Dari Jepang 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 Dia Orang Dari Jepang Yokohama 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 Bukan Hiroshima Ya Pak Bukan Itu Merk Sandal Yokohama Iya Apa Salamku Sama Tim Red Hot Chili 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 Saya Kawal Buah Hati Ke Rumah Dosen Saya Hanya Bisa Berkata Padahal Malam Ini Kita Lagi Pengen SBM Kawal Buah Hati Buah Hati Yang Mana Ini Buah Hati Itu Kan Banyak Banyak Buah Apel Kan juga Buah Hati Bentuk Hati Jadi Pertanyaan Saya Buah Hati Cuma Berduri Pertanyaan Saya SBM Ini Bagaimana Ini Neng Ipah Ya Perasaan Ada Mengatakan Setelah Ini Kita Ke SBM 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 SMK Duta Duta Karya Kudus Lutfi Sofya SMP Negeri 176 Jakarta Ini Yang Terletak Di Cengkareng Jakarta Barat Kemudian Tesalonika Rambi Dari SMK Negeri 4 Menadu Silahkan Berlian Karyang BS Rindri Lagi Berkuling Angin Tergantung Terkecap Pahitnya Memeratam Mendengar Dan Bicara Tubuh Biru Tata Pata Biru Lagi Berkuling Di Jalan Dengan Tujuh Terbang Langit Dan Menyala Tarim Muda Melepas Kesuman Gadis Berjalan Di Subuh Merah Berkuling Dengas Sayur May Melihatnya Tarim Ia berizika Manis Dan Juga Jauh Warta selamat menikmati 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 dalam menikmati 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 selamat 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 menikmati Dari siapa ini? Ini beda lagi nih, tadi wanita Sekarang terganti lagi nih Iya, iya, iya Terganti lagi Sudah gagah ini yang datang Iya, yang datang gagah Kalau tadi gagah itu cantik tadi? Cantik-cantik Oh, cantik Kalau laki-laki gagah Kayaknya giliran Wiwi yang semangat Kalau yang tadi saya yang semangat Iya, iya Sekarang Wiwi yang semangat Bersama Agung akan membacakan Namanya Agung Dede Agung Oh, Dede Agung Ini dari SMK negeri berapa ini? Negeri pindah-pindah, Pak Oh, Dede pindah-pindah Abang dong, abang dong Abang, abang, abang Ini dulu pernah juga di SMK STM? Iya STM Sekolah-sekolah bangunan atau otomotif dulu? Perlasan Perlasan ya Bukan las Memerlasan aku mundur Kalau Neng Ipa tadi Dia jurusan las Tapi mengelas hati Hati yang di las Tadi katanya Ya, dipersilakan Silahkan apa, Pak? Untuk baca-baca Silahkan untuk pulang, Pak Itu mengusir Saya jadi bingung ini seorang sastraman atau pelawak Dia stand-up komedi Oh, stand-up komika Bisa jadi atlet Stand-up komedi Dan dia pernah memenangkan jual tingkat kesamatan Oh, iya Yang dimulai Ini sedikit puisi Yang saya ketik sendiri Ketika tiba-tiba merasakan kembali yang namanya cinta Dan saat itu Hujan rintik-rintik atau angin yang renca? Sementara hujan rintik-rintik Rintik-rintik Bocor atap Oh, bocor atap Dan orang tua panggil-panggil Bung Aduh sudah dong, Pak? Aduh sudah dong, Pak? Ya, ya, silahkan Ya, ya, ya Silahkan dulu Selamat malam Aku kembali mendapat indah dalam malam yang akan kubacakan dalam kata Ya, ini sedikit kata yang bisa mewakili rasa Sepanjang hari Selalu bayangmu terlintas dalam pikiranku Dan entah mengapa Kamu seakan menjelma seperti hantu Kini Aku ingin menuliskan sepenggal puisi tentang cintaku kepadamu Ya Aku malu Jariku seakan berhenti mengetik Ketika aku menemukan kata cinta Namun Kusambung kembali ketika kata-kata indahnya Tentang cinta yang aku miliki Ingin sekali kungkapkan Bahwa aku menyayangimu Cukup dengan bisikan perlahan Dan aku terkenang saat kau balas dengan nada manja sambil tertunduk malu-malu Lalu kau berkata Aku pun menyayangimu Pernah aku baca bahwa sebuah kutipan Bahwa bahasa Arab adalah bahasa Tuhan untuk mencintai hambanya Dan bahasa kalbu adalah bahasa untuk mencintai Terima kasih Saya tadi sempat meneteskan air mata sebenarnya Karena Saya teringat Teringat seseorang Tadi yang dikatakan Seseorang yang mana? Karena pada saat itu ketika saya membisikkan sesuatu Dia tidak mendengar Saya mengatakan tadi Tapi untung ini tadi ketika dibisikkan Mendengar 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 Dan dia menjawab Menjawab apa tadi? Aku pun menyayangimu Bukan salah itu? Bukan pak Oh bukan salah ya? Bukan Jangan sampai salah Salah dengar Aku mencintaimu Dijawab Saya tidak tahu Oh itu biasanya apa? Penyakit kalau orang Oh iya Tidak mendengar Tapi aduh terima kasih puisinya Terima kasih puisinya Pada malam hari ini Kehadiran pada malam hari ini Minimal memotivasi kita Sebenarnya malam ini juga Mengobati rindu sama Bang Rama Bang Rama ya Mbak Wiwi Bang Dimas Bang Dimas Dede gue Ya Sebenarnya rindu bukan sekedar rindu Ya Mestinya tadi juga kemari juga membawa Membawa Ya Kambing Sekambing Sejua maksudnya Nasi kebuli lah Dan sebagainya Katanya nasi kebuli itu Luar biasa enaknya Tapi saya belum pernah coba Belum pernah coba Kementerian close order sudah malam Oh Ya 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 Close order Silahkan datang langsung Silahkan datang ke mana ini BTN Pondok Bahagia Iya BTN Pondok Bahagia Namanya saja hebat sekali itu BTN ya Pondok Bahagia Indah 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 Kita lanjutkan Kita lanjutkan pada malam ini Tidak terasa waktu Karena kita juga akan berpikir durasi ini Waktu tidak terasa Jadi Kita akan berlanjut pada penayangan Dini Safitri Dari SMK Patriot Nusantara Jakarta Ya Ini SMK Patriot Nusantara Jakarta ini Ada di Kalidres Jakarta Barat Kemudian Laila Puspita Ramadhani SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang Ini terletak di Jalan Pandansari Aji Barang Banyumas BMS itu Banyumas Kabupaten Banyumas Ini juga sekolah hebat ini Hebat ini SMK Patriot Nusantara sekolah hebat SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang juga sekolah hebat Kemudian dilanjutkan siapa? Wih namanya Susah banget Susah sekali Ayasi Di Ya Kaira Kaira Dari Ayasi Dia Kaira Dari SMP Negeri 54 Jakarta Kemudian yang terakhir Ini dari mana lagi? Musikalisasi puisi Yang akan dimainkan oleh 4 orang 4 siswa disini Ada Rai Rian Bawul Renita Abas Terus Dia Kaira F Kau H Kauan 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 Ini siswa-siswi dari SMK Negeri 4 Manado Keren ini SMK Negeri 4 SMK Negeri yang hebat ini Manado Di persirakan Di persirakan Berjuang dengan sejuta mimpi Berjuang dengan sejuta mimpi Berjuang dengan sejuta mimpi 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 ini terlalu besar dalam diwaku Membuat teguh akan luka Memberikan energi akan sakit Membangun ambisi yang terus melangkah Hanya karena sebuah mimpi Mimpi yang menjadi angan Dengan sejuta kejutan hingga ke puncak tertinggi Dimana mimpi itu adalah aku Seorang pemimpi Dengan sejuta ambisi Yang akan menggenduninya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Layla Puspita Ramadhani Akan membacakan tuisi Karya Wanto Tirta Yang berjudul Kopiku Kopimu Larut di negeri kopi Meski belum ada gula Tetap nikmat dalam renungan Layar perahu mengajak mimpi Menebar jala di laut semesta Mata memandang bentangan jiwa Ikan-ikan tak takut jebakan Keyakinan renungan Menguatkan makna hak gigi Tentang cinta negeri Jangan dinodai Dengan caci maki dan benci Boleh bergurau Jangan lampaui batas Boleh mencoba Jangan coba-coba Karena Tanaman cinta Di rimba Indonesia Kita rawat Untuk semua Kopiku Kopimu Hitam Pekam Meski tanpa gula Tetap nikmat Pesan untuk Corona Karya Ayasi Diakaira Solihon Corona Mengapa engkau datang Karenamu Aku tidak bisa Pergi keluar Karenamu juga Aku tidak bisa Aku tidak bisa untuk Corona karya Ayashi Diakaira Solihon Corona mengapa engkau datang? Karenamu aku tidak bisa pergi keluar Karenamu juga aku tidak bisa pergi Kami dari Sangkar Seni SMEK 4 SMK Negeri 4 Manado akan mempersembahkan musikalisasi puisi dalam gelar acara Ngobrol Puisi Malam Radio Mestra FM Parepare Selamat pagi Tanah Air Mata Karya Setarji Kau Sumpah Tanah Air Mata Tanah Sumpah Rukaku Matai Matai Air Kami Matai Mata Danah Air Kami Menangis Matai Danah Mata Isik Mata Kami Menangis Terima kasih 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 Sungai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih